Halo teman-teman, menurut kalian HP apa sih yang paling bagus? Apakah iPhone, atau Samsung, kali ini saya akan membahas perbedaan antara keduanya, untuk memudahkan saya pakai contoh iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22 Ultra 5G. iPhone 13 Pro Max dirilis pada tanggal 14 September 2021 sedangkan Samsung dirilis pada tanggal 9 Februari 2022. iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22 Ultra, keduanya sudah dilengkapi dengan jaringan 5G. Yang mana tentu lebih baik dari 4G, tapi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada jaringan 5G. iPhone berdimensi 160,8 x 78,1 x 7,7 mm sedangkan Samsung berdimensi 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Samsung lebih panjang 2,5 mm sementara iPhone lebih lebar 0,2 mm dan lebih tipis 1,2 mm iPhone memiliki berat 240 gram sedangkan Samsung 229 gram iPhone menggunakan material Gorilla Glass dan stainless steel frame sedangkan Samsung menggunakan Gorilla Glass Viscous Plus dan aluminium frame iPhone menggunakan single SIM, nano SIM, n or a SIM, or dual SIM, nano SIM, e SIM, dual standby sedangkan Samsung menggunakan single SIM, nano SIM, or dual SIM, 2 nano SIMs plus e SIM, dual standby Dari sisi tampilan, iPhone menggunakan tipe Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits, HBM, 1200 nits peak Ukuran layar 6.7 inci atau 109,8 cm persegi dengan resolusi 1284 x 2778 pixels dilengkapi dengan proteksi scratch-resistant keramik glass, oleopobic coating sedangkan untuk Samsung menggunakan tipe dinamik AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits peak ukuran layar 6.8 inci atau 114,7 cm persegi dengan resolusi 1440 x 3088 pixels yang mana lebih tajam dibanding iPhone dan dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus Untuk OS sendiri iPhone sudah pasti menggunakan OS iOS 15 yang merupakan versi paling terbaru sedangkan Samsung menggunakan OS Android 12, One UI 4.1 yang juga merupakan versi terbaru untuk Android Untuk chipset, iPhone menggunakan Apple A15 Bionic dan Samsung menggunakan chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 atau Exynos 2200 untuk pasar Eropa iPhone menggunakan CPU Hexacore 2X 3,23 GHz Avalence plus 4X 1,82 GHz Blizzard dan GPU Apple GPU 5 Core Graphics Samsung menggunakan CPU Octa-Core 1X 2,8 GHz Cortex-X2 dan 3X 2,50 GHz Cortex-A710 dan 4X 1,8 GHz Cortex-A510 dan GPU Adreno 730 Untuk memori, iPhone mengusung 4 versi yaitu 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1 TB 6 GB RAM Sama dengan iPhone, Samsung juga mengusung 4 versi yaitu 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM Untuk kamera, iPhone menggunakan 3 lensa di kamera utama yaitu 12 MP Dual Pixel kamera utama 12 MP 3X Optical Zoom, 12 MP Ultra Wide dan kamera depan 12 MP Sedangkan Samsung menggunakan 4 lensa kamera utama yaitu 108 MP kamera utama 10 MP 10x Optical Zoom 10 MP 3x Optical Zoom, 12 MP Ultra Wide Dual Pixel PDAF Super Steady Video Dan kamera depan 40 MP Dari baterai, iPhone memiliki kapasitas 4352 mAh dengan dilengkapi fast charging Samsung memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dilengkapi fast charging Nah, itulah perbedaan spesifikasi iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22 Ultra 5 gram Udah gak jadi bingung kan pilih yang mana? Terima kasih sudah menonon Jika kalian suka jangan lupa like dan klik tombol subscribe-nya Saya adalah aku cabut dulu Jika kalian suka jangan lupa like dan klik tombol 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 like dan klik